Detik-detik Wakil Bupati Kaur kena ledakan kembang api rayakan tahun baru hingga jari tangan putus. Wakil Bupati Kaur, Provinsi Bengkulu Herlian Mucerim dikabarkan masih menjalani perawatan intensif di RSM Yunus Kota Bengkulu, usai mengalami luka berat dalam insiden yang terjadi di malam pergantian tahun 2023, pada Sabtu, 31 Desember 2022. Herlian Mucerim mengalami luka berat pada kedua tangannya hingga mengakibatkan dua jarinya hancur akibat petasan meledak di tangannya. Peristiwa itu terjadi tepat di detik-detik awal memasuki tahun 2023. Saat kejadian, Wabup Kaur Herlian berdiri saat itu bersama Bupati Halismi Dianto, Sekda Kaur serta seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, FKPD, berbaris di bagian depan Sentral Kuliner Kota Bintuhan Kaur Bengkulu. Malam pergantian tahun yang dirayakan dengan meriahnya itu harus menjadi pengalaman pahit bagi Wakil Bupati Kaur, Provinsi Bengkulu Herlian Mucerim. Kejadiannya bermula ketika para politisi tersebut menyalakan petasan berukuran cukup besar menyambut tahun 2023. Video detik-detik Wakil Bupati Kaur, Provinsi Bengkulu Herlian Mucerim mengalami luka serius dibagikan oleh akun Instagram Net2NetNus pada Minggu, 1 Januari 2023. Namun tanpa diduga, petasan yang dipegang Wabup Kaur Herlian Mucerim meledak dan langsung melukai tangannya. Akibat kejadian itu, dua jarinya hancur dan sisanya ditemukan di lantai gedung kuliner. Suara ledakan cukup riuh atas kejadian nahas tersebut. Kepanikan orang-orang yang melihat langsung peristiwa tak terduga itu langsung terdengar jelas. Selanjutnya Herlian Mucerim langsung dibawa ke RSUD Kaur untuk mendapat pertolongan medis. Lantaran kondisi jari yang terluka parah, ia kemudian dirujuk ke RSUD M. Yunus. Kini kondisi Wabup Kaur masih menjalani operasi di rumah sakit M. Yunus, kota Bengkulu. Untuk kondisi Pak Wabup nanti updatenya disampaikan. Sekarang lagi menjalani operasi, mohon doanya, ungkap Kepala Diskom Info SP Kaur, M. Jarnawi M. PD ketika dihubungi tribunbengkulu.com. Kronologi peristiwa tersebut terjadi saat malam perganti tahun 2022 ke tahun baru 2023. Wabup Kaur menghadiri perayaan tahun baru 2023 di Sentral Kuliner Kota Bintuhan. Nah, saat detik-detik tahun baru 2023, Wabup Kaur bersiap-siap menyalakan kembang api berukuran besar. Kembang api yang dipegangnya dinyalakan. Bukannya menyala ke atas, malah meledak dan mengenai kedua tangannya. Akibat ledakan besar tersebut membuat kedua tangannya mengalami luka bakar dan cedera serius. Bahkan ada jari tangan kanan Wabup Kaur yang putus. Wabup Kaur tersebut sempat dilarikan ke RSUD Kaur namun kemudian dirujuk ke RSM Yunus, kota Bengkulu untuk menjalani penanganan intensif.